Al-Fatihah Dengan perang yang kamu gelar melawan mereka Allah akan salurkan azab melalui tangan-tangan kamu Jadi azab itu bukan Allah yang turunkan langsung dari langit Tapi melalui peperangan yang kamu gelar dengan mereka Perang pak Coba maaf-maaf ini kaum muslimin Kita orang islam Belanja harian kita, kita masih belanja Tidak ke produk-produk muslim Tidak ke warung-warung muslim Kita masih belanja kemana? Kayak yang seratus meter jaraknya berserakan dimana-mana Masih belanja disitu Apakah bapak tahu? Satu bulan mereka merup keuntungan berapa? Ratusan miliar Berapa satu tahun? Triliunan Dan yang belanja siapa? Kita umat islam Sementara pedagang-pedagang kecil Warung-warung kecil Mahal ustaz Beda seratus rupiah Beda dua ratus rupiah Ustaz kadang-kadang bedanya sampai lima ratus rupiah Sedekah niatnya kenapa ke? Emang berat amat ya? Kalau kita bawa motor Ini ada merek Yang orang non-muslim yang punya Dan ada di setiap seratus meter Bapak laju saja cari yang mana Warung kecil muslim yang punya Belanja dengan mereka Niatkan minyak yang terbakar lebih sedikit Itu adalah sedekah Dan Allah akan ridho kepada kita Dalam mereka niatkan Perang Ini perang Sekecil apapun makna perang Ambil kepelingannya Sekecil apapun makna perang Ambil kepelingannya Bapak Kalau Bapak mau Siap Jangan simpan lagi Dan jangan ditabung lagi dana kita Di bank-bank yang mereka kelola Dengan duit kita mereka kelola Mereka bebas beli ini beli itu Beli ini beli itu Lalu kita gak punya apa-apa lagi Itu karena kita nyimpankan uang kepada mereka Silahkan buka rekening Untuk sekedar lalu-lalang keuangan saja Tapi jangan nyimpankan Sampai mengendap disana Masih banyak kita ini kan Yang masih tergiur ketika ditawarkan oleh mereka Ini pinjaman Ini pinjaman Masih mau Eh Umat Islam Kalau masih begini Tipe kita Kita akan tetap jadi pecundang Perangi mereka Allah akan azab mereka melalui tangan kamu Dan melalui perang itu Allah akan hindakan mereka Kalau kita stop Dibilang itu saja yang kecil saja Anak-anak kita Enggak usah dimasukkan ke sekolah mereka Ya Kemudian Apapun yang berkaitan dengan masalah produk Apapun yang berkaitan dengan masalah Fasilitas segala macamnya Selagi masih ada muslim yang punya Gak mahal Agak mahal Gak apa-apa Agak kualitas masih dipawang Gak apa-apa Ini adalah berkata Allah akan tolong kamu dalam melawan mereka Sebelum peperangan fisik Sebelum full body contact Sebelum itu terjadi Maka setidak-tidaknya Perang pemikiran Perang ekonomi Perang pendidikan Perang ke Apa Kebudayaan Dan segala macamnya Kita gelar Umat ini harus kompak Terima kasih telah menonton